10 Iblis Paling Kuat Sepanjang Masa 1. MAHISHAS URA, Asura yang paling dikuasai dalam teks Hindu. Prestasinya membuktikan kekuatannya. Dengan mudah melenyapkan Dewa dan juga bertarung dengan Dewa Siwa dan Wisnu secara bersamaan menurut Devi Bhagavata Purana. Memiliki anugerah akni bahwa dia akan menjadi sangat kuat. Juga memiliki anugerah lain dari Dewa Brahma bahwa hanya seorang wanita yang dapat membunuhnya, menurut Skanda Purana Mahisasura mengalahkan Brahma, Wisnu dan Maheswara, jelas untuk menghormati anugerahnya. Dia bisa beralih bentuk menjadi berbagai hewan dan bibrida dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa juga penyihir yang tangguh juga dia bisa berlipat ganda menjadi ratusan asura. Deva dan Trinity menggabungkan energi mereka dan Devi Ambika muncul dan bertarung dengan asura dan membunuhnya. Dua TARA KAS URA, asura terkuat lainnya. Memiliki dua anugerah dari Dewa Brahma yang membuat dia hampir tak terkalahkan. Mengalami serangan kelompok Dewa Visnu, Indra, Yama, Kubera, Fayu, Agni, Faruna, Asfins, Dewa Bulan dan Dewa Matahari, Sadias, Fasus, Yaksas, Raksasas, Gandharvas dan Ular dan tak terkalahkan dalam pertempuran itu. Gila daya tahan, Dewa Kartikeya sesaat ditaklukkan tapi akhirnya dibunuh olehnya. 3. J-A-L-A-N-D-A-A-R-A, lahir dari kemarahan Dewa Siwa, goncangkan leher Dewa Brahma ketika ia masih bayi, Brahma senang dengan keberaniannya memberkati dia dengan anugerah. Bahwa dia akan tak terganggu kepada seluruh manusia kecuali Rudra. Bertempur dengan Wisnu dan berakhir di jalan buntu. Menghadapi serangan kelompok Dewa Kartikeya, Ganesha, Firabhadra dan Nandi dan mengalahkan mereka lagi karena keuntungan Tuhan Brahma. Akhirnya dibunuh oleh Dewa Siwa, 4 Madu dan KAI TABHA, 2 Asura kuat lahir dari lilin telinga Wisnu. Dan memperoleh anugerah Ikamritiyu dari Adi Sakti, menurut Devi Bhagavatam. Keduanya bertukar pertempuran dengan Wisnu dan bertempur selama 5.000 tahun. Dewa Wisnu menipu Asura dengan kecerdasannya dan membunuh mereka. 5. HIRANYAKASHIPU, memperoleh anugerah yang sangat kompleks dari Dewa Brahma yang membuatnya hampir abadi. Menaklukkan tiga dunia. Dewa Wisnu berinkarnasi sebagai Narasimha dan membunuh Asura. 6. SANKACHUDA, penjelmaan Sudama. Memperoleh anugerah dari Dewa Brahma selama dia memakai jimat Wisnu dan istrinya suci dia akan abadi. Meskipun dia berjuang dengan Kali dan Mahadev, dia mudah ditaklukkan. Akhirnya Dewa Siwa membunuhnya setelah memenuhi persyaratan anugerah Brahma. 7. HIRANYAKSHA, saudara dari Hiranyakasipu. Asura yang sangat kuat tanpa anugerah. Dibunuh oleh Avatar Faraha Dewa Wisnu. 8 INDRAJITA, penyihir paling kuat dalam daftar ini karena Tamasimaya, diperoleh dari Dewa Siwa, juga pemanah yang tangguh. Memperoleh anugerah luar biasa dari Dewa Brahma bahwa dia akan menjadi abadi setelah pengorbanan Nikumbila. Anugerahnya menjadikan dia lawan yang jauh lebih berbahaya daripada ayahnya, dibunuh oleh Laksman setelah pertempuran sengit. 9 RAVANA, putra perkasa dari Visrafasa dan Kaikasi. Dia tak terkalahkan bagi Dewa, setan, dan makhluk lain karena anugerah Brahma. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Juga memperoleh armor tak terkalahkan dari Tuhan yang hanya dapat ditembus oleh Brahamstra ciptaan Brahma. Dibunuh oleh Dewa Rama. 10 KUMBHA KARNA, putra kedua Visrafasa. Dengan mudah mengalahkan Indra dan Yama tanpa anugerah. Menaklukkan beberapa Dewa dan Asura beberapa kali. Prajuri terkuat secara fisik di langkah. Dibunuh oleh Dewa Rama. Dibunuh oleh Dewa Rama.